Program 1 juta rumah yang dirancang oleh pemerintah telah menunjukkan hasil yang signifikan. Hingga September 2015, realisasi pembangunan mencapai 493.552 unit yang tersebar di seluruh Indonesia. Realisasi ini menunjukkan bahwa Kementerian PUPR sangat serius mendorong pembangunan 1 juta rumah untuk masyarakat. Hingga akhir tahun, setidaknya dari target pembangunan 1 juta rumah bisa terbangun lebih dari 50% karena baik pemerintah, pengembang maupun masyarakat masih terus melakukan pembangunan rumah. Direktur Jenderal Penyediaan Kerumahan Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin, menyatakan tetap optimistis pembangunan 1 juta rumah bisa tercapai sehingga dapat mengurangi backlog perumahan di Indonesia secara signifikan yang saat ini diperkirakan mencapai angka sekitar 13,5 juta unit.